Assalamualaikum, halo sahabat youtube hari ini saya mau berbagi resep cara membuat kering tempe manis disini saya sudah ada tempe 2 tempe ya, ini tempe saya bikin sendiri ya tempe saya bikin sendiri kemarin nah ini bumbunya, saya sudah siapkan cabai, bawang merah, bawang putih kemiri, ketumbar, gula merah daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas cabai, lengkuas, serai, salam, dan daun jeruk gak usah dihaluskan, yang bumbu dihaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar ini ketumbarnya sudah halus ya sekarang saya mau blender bumbunya untuk tempenya dipotong kecil-kecil ya terus bumbu pelengkapnya ada kecap manis dan tentunya ada garam dan kaldu bubuk sekarang saya mau menghaluskan bumbu dan memotong tempenya tempenya sudah saya potong dan bumbu sudah saya haluskan sekarang saya mau goreng tempenya saya panaskan minyak ya untuk menggoreng tempen selamat menikmati selamat menikmati tempenya sudah selesai di goreng ya sekarang menumis bumbunya kita sudah siapkan wacan ya kemudian masukkan kemudian masukkan masukkan ketumbarnya bawang tua, serai, cili, dan seru, daun salam sampai wangi setelah bumbu wangi masukkan sedikit air selamat menikmati siap bumbunya matang dulu ya lalu masukkan gula merahnya tambahkan pasukan gula merahnya selamat menikmati selamat menikmati tambahkan kecok manis selamat menikmati lalu masukkan tempenya lalu masukkan tempenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kering tempenya sudah matang ya teman-teman entah banget resepnya kering tempe manis pedasnya sudah matang resepnya gampang banget silahkan dicoba resep selanjutnya saya mau masak sayur lagu yang ada bulunya ya kalau bahasa inggrisnya namanya hayricourt sama udang kering bumbunya garam galdu bubuk pertama kupas dulu kulit labunya udang keringnya direndam dulu ya pakai air panas labunya saya sudah hiris-hiris ya sekarang saya mulai masak saya sudah panaskan wajah tumis udang kering dulu tumis sampai kaunya wangi ya lalu masukkan bawang putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu masukkan bawang putih tambahkan air panas yang kering ya bumbuin dengan talbu dan sarang sarang ya kemudian tutup biarkan dia empuk dulu tutup sampai latunya empuk ya sampai airnya berkurang sudah mau matang ya bentar lagi matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saluran ticììììììììììììììììììììììììììììììììììì kalau masak tidak muncul di situvens哪裡 soalnya kuasa tapi kali ini juga sudah mateng sayurnya sudah mateng ini adalah menu hemat bulan ramadhan di Hongkong masih dalam suasana lockdown seperti inilah menu buka puasa malam ini buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe menu hemat buat buka puasa sudah siap sudah selesai masaknya kering tempe manis pedas dan sayur labu semoga resep ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye